Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kabar calon suami Ayu Ting Ting, Letu Infantri Muhammad Fardana, tengah disorot. Seperti diketahui, Letu Fardana kini tugas di Papua. Penempatan tugas diumumkan tak lama setelah dirinya tunangan dengan Ayu Ting Ting. Penampilan Letu Fardana beredar di Instagram setelah diunggah sendiri oleh satuan dirinya bertugas. Keputusan ini ditengarai akan membuat keluarga besar calon menantu Abdul Rozak tersebut semakin panik. Mengutip banjarmasinpost.co.id, kondisi terkini Letu Fardana terekam dalam akun Instagram resmi Yonif Rider 509, yakni at Yonif 509 Kostrat. Sebelum adanya postingan itu, Letu Fardana hampir tak terlihat batang hidungnya. Tunangan Ayu Ting Ting terpantau dalam keadaan sehat dan selamat. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari unggahan Instagram itu. Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024, Letu TNI Fardana dan prajurit lainnya kemarin melaksanakan giat pemasangan aliran listrik-distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Kampung Mamba. Sebelumnya, keluarga meminta agar Fardana tidak terlalu sering diekspos ke media sosial. Namun, baru-baru ini Letu TNI Fardana akhirnya menampakkan diri. Kemunculan Fardana menyusul ia tak bisa hadiri dalam acara yang digelar keluarganya bareng Ayu Ting Ting beberapa hari lalu. Ayu Ting Ting diketahui turut meramaikan acara halal-bihalal yang diselenggarakan oleh kelompok pensiunan Mahkamah Agung. Diketahui, ayah Fardana, Darshi Akib jadi ketuanya. Fardana tak bisa bergabung ke acara tersebut lantaran sedang menjalankan tugas penting di Papua. Ia pun hanya bisa memandangi foto momen keakraban Ayu Ting Ting dengan keluarganya dari kejauhan. Meski demikian, keluarga tetap mengingat Fardana. Kendati tak bisa ikut foto bersama, Fardana tetap mendapatkan kiriman doa. Doa terbaik dari keluarga termasuk Ayu agar ia selalu diberikan keselamatan selama bertugas di sana. Kebagian doa sama fotonya aja, ujar Fardana melalui caption instastoriesnya dilansir banjarmasinpost.co.id dari repost Instagram at Ayu Ting Fardana FEC, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Melalui storiesnya, Fardana merepost foto-foto halal-bihalal yang diunggah oleh sang adik, Dinar Salsa. Tampak dalam foto juga ada Ayu Ting Ting dan keluarga. Sontak saja perbuatan Fardana ini bikin para fans cengar-cengil. Kabar selanjutnya, beginilah momen Ayu Ting Ting Salting dipuji calon mertua habis-habisan belum lama ini. Diketahui Ayu Ting Ting dipuji habis-habisan oleh calon ayah mertuanya, ayah dari Letu Fardana, Darshi Akib. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting kini memang tengah menjalin asmara dengan Letu Fardana. Pada Februari lalu, Ayu Ting Ting dan Letu Fardana telah menggelar lamaran dan telah merencanakan pernikahan. Bakal dipinang Letu Fardana, Ayu Ting Ting kini pilih mendekatkan diri dengan keluarga calon suami. Belum lama ini, Ayu tampak hadir di acara halal-bihalal yang digelar ayah Letu Fardana. Tak sekadar hadir, Ayu juga membantu meramaikan acara tersebut dengan menghibur para tamu. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram at Ayu Ting Fardana FEC pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Dalam unggahan itu, Ayu Ting Ting tampak duduk bersama ibu dan ayah Letu Fardana. Ayu dan calon mertuanya tampak menjawab berbagai pertanyaan para awak media. Para awak media menanyakan soal acara halal-bihalal yang digelar oleh ayah Fardana. Diakui Ayu, calon ayah mertuanya itu memang sering menggelar acara halal-bihalal. Ini acara halal-bihalal Papa ya. Bareng sama teman-teman sekolah Papa, open house, halal-bihalal digabungin ya Pak ya. Kan udah pada pensiunan tuh, kan Papa suka ngadain acara terus kan ya Pak, ujar Ayu Ting Ting. Tiap tahun, sahut ibu Fardana. Kebetulan tahun ini masih sehat semua jadi Papa bikin acara, terus Ayu. Di momen itu, keluarga Fardana juga menggelar acara santunan untuk mendoakan calon suami Ayu. Tadi juga ada santunan sekaligus doain juga supaya dana dilancarkan tugasnya, pasti selalu kirim doa support, sahut Ayu. Siapa sangka, di acara itu, Ayu diberi tugas oleh ayah mertuanya untuk memberi acara hiburan ke para tamu. Sebagai pedangdut kondang, tentu saja Ayu menyumbangkan suara emasnya. Senenglah menghibur orang tua ramai-ramai seru ya Pak, joget-joget, masih pada semangat ramai, jawab Ayu. Calon mertua Ayu lantas memuji sang pedangdut habis-habisan. Diakui Darshi Akib, acara halal-bihalal itu berjalan lancar lantaran dibantu oleh Ayu. Bahkan, Darshi Akib shock lantaran tamu yang hadir melebihi ekspetasinya. Meski begitu, ia sangat bersyukur makanan untuk para tamu cukup. Biasanya kalau bukan Ayu yang ngambil alih tugas nggak saya serahin yang nggak seramai ini. Ini juga di luar dugaan saya, yang tadinya saya berharapnya 170 orang yang datang 500 lebih, tapi Alhamdulillah makannya cukup juga, berkah kali ya, pungkas Ayah Letu Fardana. Mendengar pujian itu, Ayu langsung salting tak karuan. Ia pun hanya menyunggingkan senyum di samping sang calon ayah mertua. Perlakuan pedangdut Ayu Ting Ting saat bertemu fans di Malaysia menjadi sorotan. Calon istri Letu Muhammad Fardana terlihat bersikap ramah kepada penggemarnya hingga menue pujian netizen. Dalam video yang beredar di TikTok at Duonamo, Ayu Ting Ting diketahui sedang berada di sebuah minimarket. Saat sedang sibuk memilih hidangan yang ada di etalase, ibu satu anak ini dihampiri oleh seorang anak laki-laki untuk berfoto. Ayu pun menerima ajakan tersebut. Sambil tersenyum, pelantun lagu Sambalado tersebut merangkul anak laki-laki tersebut sebelum berfoto bersama. Momen tersebut pun menjadi perbincangan hangat publik. Terima kasih telah menonton!